Ini teman-teman nakas ya? Salah satu tenaga kesehatan, nakas yang bertugas di laboratorium RS Udyatarakan dikabarkan meninggal dunia akibat COVID-19. Nakas berinisial MS ini meninggal dalam kondisi hamil 4 bulan dan diketahui telah terpapar COVID-19 sebanyak 2 kali. Korban juga diketahui belum divaksin karena dalam kondisi mengandung. PLT Direktur RS Udyatarakan Dr. Ferenki Sintoro mengatakan bahwa kasus nakas yang meninggal akibat COVID-19 merupakan kejadian pertama di Kalimantan Utara. Hal ini membuat pihaknya terpukul karena sebagai garda terdepan, nakas seharusnya tetap aman dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanganan MS, Ferenki mengatakan pihaknya telah bekerja maksimal. Pemberian plasma konvalesan pun sudah dilakukan. MS pun diketahui tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbit. Namun karena kondisi sedang mengandung, membuat kekuatan tubuh semakin menurun. Ferenki memprediksi bahwa kasus yang menipa nakas di RS Udyatarakan ini kemungkinan terjadi karena masih ditemukan adanya nakas yang makan bersama, usai melakukan layanan operasi, maupun saat makan di kantin. Sebab perlindungan bagi nakas saat bekerja dikatakan Ferenki cukup ketat, seperti penggunaan dua masker bedah dan masker N95, mencuci tangan dan menggunakan APD lengkap. Untuk itu, waktu beristirahat bagi nakas menjadi sorotan pihaknya. Untuk melepas kepergian MS, nakas RS Udyatarakan juga menggelar pelepasan jenazah pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah di RS Udyatarakan. Ferenki melanjutkan, untuk nakas yang menjalani perawatan saat itu hanya MS, namun tercatat 15 nakas menjalani isolasi mandiri. Sekali lagi kami meletakkan kebelah-kebelah sentara untuk berbuka kita dan bagian dari kebelahanan beliau di universitas ini adalah perjuangan kita bersama. Yedidah Pak Kondo melaporkan.